Halo assalamualaikum sahabat semua dimanapun kalian berada jumpa lagi dengan saya di peras youtube channel oke hari ini di depan saya sudah ada sebuah radio mini USB ya ini ya ini radio ini mengalami suatu masalah yaitu di bagian chargernya yang catanya yang punya chargernya ini tidak bisa digunakan untuk mengecas dan pemiliknya meminta untuk dimodifikasi supaya bisa dicas dengan charger handphone atau USB mini tipe A ini kan USB yang masih jadul ya oke langsung saja kita mulai project ini sebelumnya ini sudah saya bongkar di dalamnya seperti ini jadi disini cuma ada speaker dan mainboardnya saja ini adalah letak baterainya baterainya sendiri menggunakan baterai BL5C milik dari handphone Nokia zaman dulu baterai ini dengan tegangan 3,7 dan kapasitas 4800 mAh wow baterai kecil seperti ini apa ya mungkin ya 4000 mAh ini mungkin ya tulisan aja oke untuk bagian dialami sendiri disini ada port headset ya mungkin headset ini ini tf-card atau memori ini slot USB ini charger ini yang rusak katanya di charge yang nggak mau sini volume ini tombol on off ini adalah kabel antenanya yang sudah lepas ini harusnya disini dan ini ada speaker nya speaker nya kecil sekali kecil seperti ini nah dan ini akan saya ganti dengan modul charger seperti ini ini adalah modul charger nya FC75 ya ini charger USB tipe A mini jadi bisa langsung di charge menggunakan charger handphone nah disini ada masalah ada sedikit masalah yaitu letak posisi chargernya ini di taruh mana kalau disini enggak mungkin ini nggak bisa ini nggak bisa kalau disini nggak bisa disini ada baterainya jadi ini kemungkinan nanti bisanya malah seperti ini masuk ke sini keluarnya lewat sini ini di lubang itu kira-kira untuk pemasangannya sendiri ini sangat mudah teman-teman atau pemasangnya sendiri disini ada in ini tidak kita pakai karena input yang kita gunakan adalah soket USB mini nya lalu disini lah yang kita gunakan disini ada tulisan ada tulisan bat plus dan bat min nah ini bat plus dan bat min ini langsung menuju ke port baterai ini nah langsung ya langsung menuju ke port baterai ini saya kira cukup simpel ya untuk pemasangannya lalu kita mulai saja pengerjaan untuk melubangi bodinya sini ya dan ini adalah posisi modul ketika saya sudah lubangi ini harus seperti ini lupanya besar sekalian terus dia ke sini nanti masuknya ini Oke selama indikatornya kita kasih tanda di sini kita lubang kecil aja supaya terlihat indikator chargernya dan ini adalah indikator chargernya ya tuh suara pesawatnya banget jadi di daerah saya di Madin itu ada lapangan terbangnya milik TNI AU jadi suara pesawat bersiliwaran banyak sekali ya Jet Jet tempur F-16 terutama Oke setelah seperti ini kita pasang kabelnya pasang di kabel di charger ini Oke kita siapkan penjepitnya dulu disini ya ini nanti masuk ke sini gitu aja jangan lupa kita pasang atau disini mungkin ya kalau teman-teman kesusahan disini saja juga bisa terserah teman-teman enaknya dimana kita pasang yang plus ke plus yang kutub min ke kutub min oke positif lalu kabel aktif nanti lalu kabel aktif lalu kabel aktif lalu kabel aktif lalu kabel aktif merah ini berarti dia casin di gambarnya seperti ini Oke kita pasang dan rapikan kita kasih lubang lagi di sini selamat menikmati terima kasih jangan lupa ke beli speaker nya juga kita pasang malam malam malah ada yang suara Rebunologo bagi kalian yang pertama klik ke channel ini silahkan cek video video yang lainnya siapa tahu ada video yang bermanfaat atau video yang sedang kalian cari ya teman-teman oke kita pasang seperti ini nah ini dikit ini nanti kita pakai seperti ini kira-kira oke kira-kira tampilannya seperti ini oke saya kira yang sudah masuk kita kunci jadi hasilnya seperti ini teman-teman ini setelah saya packing ya walaupun tidak begitu rapi tetapi ini mendinglah daripada tidak bisa dipakai gara-gara chargernya kan nggak lucu kalau ngecas baterai ini pakai charge desktop dilepas dimasukkan lagi anda lucu jadi pakai ini lebih efisiensi lebih enak juga oke kita coba nah disini tanpa baterai dia berwarna biru ya lednya led indikatornya kita coba nyalakan jadi dia bisa nyala ya disini ada nggak ada baterainya coba nyalakan oke ini baterainya dia ada oke ini baterainya dia ada coba kita coba nyalakan coba nyalakan cok jadi merah tetap kita terluka nya menyala terlalu dia enggak jalan kalau lebih baiknya ngecasnya dimatiin walaupun sambil sambil apa itu sebenarnya juga bisa sih kita tutup oke menyatakan lagi oke kira-kira seperti itu ya video hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua saya didik beras jangan lupa untuk like subscribe channel ini jika kalian ingin bertanya atau kurang jelas tentang video ini silahkan komen aja dibawah Insyaallah akan saya jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat beraktifitas